Jelang perayaan hari besar Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok jenis lauk pauk tak menentu. Hal ini terpantau seperti harga ayam potong dan jenis tangkapan laut di Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang mengalami kenaikan. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah menjadi hal biasa setiap tahunnya harga kebutuhan bahan pokok jenis lauk pauk di Kabupaten Tanjung Jambung Barat mengalami kenaikan yang tak menentu. Di mana jelang perayaan Natal mendatang harga ayam potong dan jenis tangkapan laut seperti udang, kerang, ikan bawang, kepiting, sejak sepekan belakangan harganya tak menentu. Untuk harga ayam potong saat ini berkisar Rp32.000 per kilogramnya, serangkan semua jenis tangkapan laut naik dari rentang Rp3.000 hingga Rp5.000. Dituturkan oleh Panggi, salah seorang pedagang ayam potong. Jelang Natal dan Tahun Baru ini penjualan ayam potong justru sepi pembeli. Sementara ucapan serupa juga dikisar Rp32.000. Ini dikatakan Abai salah seorang pedagang tangkapan laut. Dirinya mengatakan sejak sepekan belakangan harga tangkapan laut terus naik. Meski kenaikan hanya berkisar Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilonya, kenaikan harga tangkapan laut ini juga berimbas terhadap pendapatan mereka setiap harinya. Selain itu, musim ombak tinggi pada bulan Desember ini juga menjadi faktor harga tangkapan laut turut naik. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!